Intro Ya seperti yang sering disampaikan oleh Kang Irfan Amali sendiri Bahwa anak-anak itu secara Apa Sunnahnya gitu ya kalau kita kenal gitu ya Sudah ada fitrahnya gitu Udah ada cinta di dalam diri mereka Terus kemudian mereka baru diwariskan Kebencian-kebencian tadi Kemudian pertanyaannya bagaimana? Kita sebagai orang dewasa mencegah agar Kebencian yang ada dalam diri kita sendiri Dan lingkungan kita tidak terserap nih Oleh anak-anak yang ada sekarang Kalau saya simbolkan seperti tanaman Sebetulnya ketika kita Tanamkan benih Kan defaultnya itu sehat kan? Kemudian kenapa menjadi tidak sehat? Karena ada apa? Karena ada hama, ada virus gitu Jadi tugas petani itu sebenarnya menjaga Karena defaultnya itu cinta gitu Defaultnya itu ya baik semuanya Fitrahnya baik gitu Manusia diciptakan defaultnya itu ya baik gitu Cuma karena ada prasangka Eh jangan itu tuh Suku ini kayak gini nih Nah kayak gitu Tanamkan prasangka Prasangka Dan lainnya sebetulnya aman gitu Tapi masalahnya adalah serangan-serangan kebencian gitu Hama itu banyak sekali Akhirnya kita harus memproteksi Memproteksinya adalah Biasanya kalau tanaman kan dikasih pupuk kan? Oke Dikasih pupuk Ya pupuk Nah pupuk itulah nilai-nilai perdamaian gitu Jadi atau kalau orang manusia dikasih imunisasi Makanya 12 nilai ini kita menganggapnya sebagai imunisasi Bukan obat Bukan obat yang akan menyembuhkan Karena kalau sudah terradikalisasi misalnya Sudah sulih Itu sudah berbeda Kita punya program tersendiri Nah tapi 12 nilai ini seperti imunisasi Makanya menurut orang-orang yang sudah pernah belajar 12 nilai Dia ketika tiba-tiba ada orang Ada hoax atau ada prasangka Dia ingat pelajaran kedua Oh ini tentang prasangka ya Jadi ada alarm gitu Kayak imunisasi kalau ada virus Dia langsung ada alarmnya kan gitu Kalau orang yang tidak sempat belajar ini Ketika ini langsung aja termakan kan Langsung kebencian, provokasi, langsung gitu Ada konflik langsung dengan kekerasan Kalau yang belajar 12 nilai ini ingat Oh itu kalau mau kekerasan pelajaran 10 saya pernah belajar Filtrasi sebetulnya yang sudah tertanam dalam diri mereka Sebetulnya kalau bicara tadi imunisasi seperti ini Usia berhasil kan sudah bisa kita melakukan imunisasi 12 nilai perdamaian tadi Iya Awalnya kita memang kita fokus di anak-anak Dan saya modul yang kita buat untuk pertama kali itu Untuk anak-anak yang sudah bisa baca Dan sudah kognisinya sudah cukup lumayan Karena disitu ada komik, ada permainan Itu kelas 4, 5, 6 gitu Tapi kesini-kesini ternyata kita mendapatkan cukup banyak laporan Bahwa ternyata anak-anak TK sudah Makanya saya bersama seorang profesor dari Kanada Menulis buku cerita, 10 cerita Merangkum 12 nilai tadi Jadi storybook untuk anak-anak Pak Wood Dan diperapkan di sejumlah Pak Wood Sejumlah Pak Wood ya Sudah bisa Sudah bisa Sudah bisa Jadi kita tumbuhkan nilai-nilai perdamaiannya sejak awal Sehingga proteksinya lebih awal gitu ya Karena kita nggak pernah tahu Sebetulnya tadi nilai kebencian itu ditanamkan sejak kapan Semakin dini semakin bagus gitu Jadi nilai kebaikan itu harus dari awal Cuma caranya gimana beda-beda gitu Salah satu mimpi besar dari Peace Generation ini adalah membuat yang namanya Peace Santren Nah ini sebetulnya familiar sekali di Indonesia Pesantren Semudian dibuat menjadi kalimat Peace Santren Nah apa nanti yang akan metode seperti apa sebetulnya pendidikan seperti apa yang nanti akan diterapkan di Peace Santren ini Ya Peace Santren itu karena sebetulnya karena saya pelulusan pesantren juga Kemudian sampai sebagai seorang muslim punya tanggung jawab bagaimana mempromosikan nilai-nilai perdamaian berdasarkan Islam Jadi di modul yang pertama juga itu berdasarkan nilai-nilai Islam sebetulnya Nah makanya kita sebisa mungkin bisa mengintervensi pendidikan agama Sehingga sejak 2010 kita sudah membuat Peace Santren untuk Pesantren Kilat setiap Ramadan Nah selama Ramadan kemarin ini kita melaksanakan di 17 kota Tapi itu hanya bulan Ramadan gitu Cuma saya juga punya mimpi untuk membuat lembaganya yang sekolah formal Dan saat ini sudah ada ya? Ya Alhamdulillah saat ini sudah ada insya Allah ini ada menjadi angkatan pertama gitu Dan yang diajarkan adalah kita menulis ulang banyak pelajaran agama Karena misalnya pelajaran tarikh, pelajaran sejarah itu kebanyakan cerita perang Seperti yang saya alami ya Sama ya cerita-ceritanya banyak seperti itu Semua cerita perang kan karena memang rame cerita perang itu Jadi yang kita pelajari itu adalah sejarah politik sebetulnya Sementara sejarah praadabannya Nabi Muhammad itu sebagai pedagang Nabi Muhammad sebagai ayah, sebagai suami, sebagai hakim Dan tugas-tugas sosial dan domestik itu banyak sekali Tapi sangat jarang dalam pelajaran sejarah Termasuk masalah fikih dan banyak sekali yang harus kita tulis ulang Singkat saja bagaimana melakukan pendekatan perdamaian Melalui masing-masing perspektif agama Karena kita tahu bahwa setiap agama ini punya perspektif yang berbeda terhadap perdamaian Singkat saja Ya kalau menurut saya perspektifnya sama Jadi semua agama itu punya resource yang sama ya Ada pasti di kitab sucinya itu ada tentang ayat-ayat yang perang gitu ya Karena memang itu realitas dari realitas politik ada pasti Di Al-Quran ada Tapi nilai-nilai perdamaian itu pasti lebih dominan Di Al-Quran sendiri nilai perdamaian lebih dominan Ayat-ayat yang damai itu lebih banyak gitu Cuma sering dikutip ayat yang perang Nah kalau kita lihat pelajari berbagai agama Mereka punya resource yang sama tentang nilai perdamaian Jadi sebetulnya sama Nah makanya di modul Pisgen juga kita punya versi Muslim Punya versi Kristen dan sekarang kan versi Buddha sedang dibuat juga Versi Hindu sudah lama dibuat tapi belum selesai Jadi setiap agama itu punya resource yang cukup Untuk meng-endorse nilai-nilai perdamaian Oke baik terima kasih Kak Arifan waktu ya Saya mau hadir di Jamanan Indonesia Dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Halo Indonesia Karena kami masih punya serangkaian informasi menarik dan inspirasi untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!